Jokowi minta sekretaris pribadinya untuk membeli perlengkapan sekolah berisi seragam, pas sekolah dan juga peralatan sekolah berupa buku tulis, alat tulis, tempat bekal, tempat air minum, buku gambar dan juga kerayan. Selain itu Jokowi juga mengirimkan sepatu dan alat-alat peragam sekolah. Mau tahu berapa anggaran nasional untuk pendidikan? Jangan kaget kalau saya bilang 500 triliun rupiah setiap tahun. Dan duit sebanyak itu dikucurkan untuk menghasilkan generasi terbaik supaya kita berubah dari negara berflower menjadi negara maju. Itu harapannya. Tapi apa yang kita dapat? Uang sebesar itu hanya menghasilkan jutaan buruh dan ratusan ribu orang yang sibuk berdesak-desakan mencari lowongan. Sebagian lagi dari tahun ke tahun ikut ujian menjadi PNS dan kalau ada uang nyogok orang dalam. Dunia pendidikan kita hanya bisa memproduksi robot-robot pekerja di mana pemiliknya masih dari negara luar. Kita belum mampu mencetak banyak pengusaha handal yang tangguh di lapangan. Dan selama puluhan tahun pendidikan kita hanya mengacu pada angka dan angka. Dan model ini akhirnya juga memunculkan banyak mafia. Mulai dari mafia pengadaan kertas ujian sampai mafia kurikulum yang berhubungan dengan buku apa yang harus dipakai. Itu belum mafia di bidang pengadaan alat peraga sampai pembangunan gedung sekolah. Hanya berkutat di itu-itu saja tanpa pernah memperhatikan bagaimana kualitas lulusannya. Jokowi pada waktu pertama menjabat sudah memikirkan reformasi besar-besaran di dunia pendidikan kita. Dan itulah kenapa pada waktu itu dia menjadikan Anies Baswedan sebagai mendikbud. Karena Anies punya konsep Indonesia mengajar dan dia diharapkan bisa merombak sistem lama yang sudah menjadi budaya. Dan hasilnya, zonk! Anies ternyata lebih manis ketika bicara daripada ketika bekerja. Bukannya sibuk merombak kurikulum, dia malah lebih gila dalam menganggarkan banyak hal yang tidak berguna. Dan ternyata ketika dia jadi gubernur DKI, penyakitnya tetap sama. Jokowi pun patah arang. Dia kembali menstabilkan situasi dengan menjadikan Muhajir Effendi sebagai Menteri Pendidikan dengan tanpa harapan besar. Jokowi tahu, Muhajir tidak akan membawa banyak perubahan karena dia dari generasi lama. Budayanya pasti tidak akan banyak berbeda. Bagaimana bisa kita mendapatkan hasil yang berbeda dengan cara yang selalu sama? Begitu mungkin yang ada dalam pikiran Jokowi. Dan untuk itu, dia berjudi dengan menjadikan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dengan tugas besar mereformasi dunia pendidikan besar-besaran. Dan ini berarti sudah masuk dalam ranah revolusi. Tugas Nadiem sangat berat. Dia bukan hanya harus melawan mafia lama di dunia pendidikan. Dia juga harus mencetak generasi baru yang seperti dia sebagai pengusaha. Dan Jokowi juga menyiapkan perangkat hukum berupa keputusan presiden. Supaya Nadiem bisa bekerja penuh tanpa diganggu oleh para mafia. Ini berarti Nadiem Makarim adalah panglima perang dengan semua persenjatan penuh. Mulai bazoka, tank, sampai rudal kepala nuklir untuk membangun sistem pendidikan baru di negeri ini. Seperti kata Albert Einstein, semua orang dilahirkan menjadi jenius. Tetapi ketika kita menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, maka selamanya ia akan merasa bodoh. Semoga kelak dengan sistem pendidikan baru yang digarap Nadiem Makarim, anak-anak kita bisa menjadi orang-orang yang bekerja karena dia suka. Bukan karena ia harus mencari makan saja. Jangan sampai nanti anak-anak kita kerjaannya hanya pandai berkata-kata, tapi selalu salah mengimput anggaran sampai lem aigot harganya 82 miliar rupiah. Dan kalau ketahuan selalu cari kambing hitam untuk disalahkan. Markibong, mari kita bongkar semua. Saya mau serput kopi dulu. Saya Denny Seregar, kita di acara Timeline. We don't need no education We don't need no thought control No dark sarcasm in the classroom Teacher, leave them kids alone Hey, teacher, leave them kids alone All in all, it's just a little break in the wall All in all, it's just a little break in the wall All in all, it's just a little break in the wall ğim Terima kasih.